Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu hijrohnya hati Ada hijroh yang bermakna Meninggalkan maksiat Sekarang ada trennya hijrah kan ya Trennya hijrah itu berarti meninggalkan Meninggalkan masa jahiliyah Masa gelap dulu Makanya kata Nabi Almuhajiru manhajroh manahallah Jadi almuhajir Hakikat orang yang hijrah adalah orang yang Manhajroh manahallah Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang Itu hakikat hijrah yang sebenarnya Dikatakan orang itu berhijrah secara hakiki Apabila meninggalkan apa yang Allah larang Kita lanjutkan berikutnya Kita baca bersama-sama Ayyidah Lidunyayusibuha Ayyidunyayusibuha 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 Apa makna li fursa, li dunia yusibuha, arti dunia yang ia cari Maksudnya adalah, ai itu yaitu, yaitu apa, li fursa, li fursa tin, li fursa tin itu karena peluang li fursa tin, karena peluang dunia, li fursa tin dunia wiatin, karena peluang dunia Yuridu, arti Yuridu adalah, Yuridu artinya adalah, menginginkan Yang ia inginkan, yang dia ingin, Yuridu artinya ingin, taksilah Ingin apa, ihwa? Taksil, taksilah itu memperolehnya, mendapatkannya Taksil, artinya memperoleh atau mendapatkan Haa, du mir haa kembali kemana? Iya, fursa dunia, iya, peluang dunia tadi Jadi, arti dari, li dunia yusibuha adalah, ai, li fursa tin dunia wiatin, yuridu taksilah Yaitu apa, karena peluang dunia yang dia ingin memperolehnya Ya, maka hadis ini penting sekali ya, ihwa Ini hadis, nizanu a'malil batin Timbangan amalan batin Ya, dan ini adalah syarat sahnya amanku Kita baca faedahnya ya Fawaidu Gimana bacanya? Fawaidu Fawaidu Itu jamak dari faedah Faedah tun Ini ya, faedah tun Jamaknya adalah Fawaidu Fawaidu Faedah 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 Yang mustan bertoh itu apa? Mustan bertoh itu kalau kita biasanya besok lebaran ada sidang Yang sidang apa? Isbat Sidang isbat Istinbat Istinbat Beda ya, kalau istinbat itu istidlal maksudnya Istidlal Istidlal Beda, kalau dengan isbat itu beda Kalau isbat itu bukan pakai to, pakai tak Ya, mustan bertoh itu artinya faedah-faedah yang diambil Faedah-faedah yang dijadikan istinbat Istinbat itu artinya istidlal, berdalil kan gitu Beristinbat artinya berda, berdalil Beristinbat artinya mengambil kesimpulan Mengambil faedah atau hukum Sehingga disini Mustan bertoh ya sudah kita terjemahkan apa? Yang diambil Minal hadisil awwali dari hadis Yang pertama Coba kita perhatikan bacaannya ya, Ehwa Fawaidu mustan bertoh Minal Nah ini Min Min kalau ketemu dengan alif lam Apa? Min Kalau ketemu dengan alif lam Maka bacanya jadi apa? Minal Minal Bagus Ini kan asalnya kan apa Ehwa? Min 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 ya Min Min antinya apa? Dari Dari Al hadis Al aw Al awwali Ada Min Min al hadisi Min al hadisi Itu ya Min ketemu alif lam Yang awalnya sukun jadi apa? Fadha Seperti Subhanallah Al awal Al i'an Al-awali asro bi abadi Al-awali asro bi abadi Min al masjidil haram Al-awali asro bi abadi i minal masjidil haram Paham ya enwa ini? Min ketemu alif lam Dibaca apa? Awalnya sukun jadi Bapak Ini kenapa hadisi Berharokat kasro Ya, karena ada huruf Jer Min itu huruf jer Yang mengejarkan Mengejarkan itu apa? Membuat kasro Terus Awalnya kenapa ikut-ikutan kasro Sabu Bapak Ya, karena dia naat Si sifatnya Si sifat Kalau sifat ya Sifat Sifat itu ciri-cirinya adalah Isim yang pertama Ini kan isim Kenapa isim? Awal isim bukan? Isim Isim Kenapa isim? Ada alif Isim ketemu isim Yang semuanya yang pertama ada alif lam Dan yang kedua juga ada alif lam Ya kan? Maka alif lam yang kedua Isim yang kedua ini Harokatnya mengikuti isim yang pertama Sebelumnya Nanti kaedahnya alif lam ketemu alif lam Alif lam ketemu alif lam Maka yang kedua harokatnya mengikuti yang pertama Inilah yang kita kenal Alif lam ketemu alif lam namanya sifat Dan sifat itu Harokatnya mengikuti yang disi Sifat Harokatnya apa? Mengikuti yang disi Intinya kalau kita ketemu isim-isim ya Isim ada isim lagi Alif lam ada alif lam Lagi Maka yang kedua harokatnya mengikuti yang pertama Namanya sifat Selanjutnya lagi Al-Hadisu al-awwalu Al-Hadisu al-awwalu Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz Ya Mohon maaf untuk Yang masih di awal Ustaz Yang mana? Jam-u niatin itu kenapa niatin Ustaz ya? Nanti Kita bahas Karena disini ada Pembahasan mudhafun ilaih Karena bersambung Bersambung Ciri-ciri isim kan bersambung dengan isim yang lain Kalau bersambung gini nanti Bersambung itu Tambah ya Ini kan sifat Tambah Kitabu An-Nahwi Berapa? Ini isim bukan sih? Isim isim Kenapa? Alif lam Kitabu isim bukan? Isim Kenapa? Kenapa Pak isim? Dalam mohkara sudah sampai belum? Di antara tanda isim adalah Bersambung dengan Isim setelahnya Gitu ya Ini namanya bersambung dengan Isim setelah Setelahnya Bersambung dengan isim setelahnya Kalau ini kan kelihatan Tanda isimnya kelihatan ya Alif lam Kalau ini tanda isimnya adalah Bersambung dengan isim yang Setelah Kitab Ini kalau Ini dihilangkan kan Nanti jadi kitabun Kita abun Berhubung dengan alif lam Kita abun Nah disini namanya adalah Kita perhatikan dengan Susunan yang di atas Sama-sama isim Kalau yang di atas Alif lam Alif Kalau yang di bawah Tidak ada alif lam Isim yang tidak ada alif lam Ketemu dengan isim yang ada Alif lam Ketemu dengan alif lam Maka yang alif lam ini J Kas Kas Sebagai apa Mudof ilaih Mudofon Jadi intinya gini ya Nanti kalau Ada isim yang tidak ada alif lam Ketemu dengan apa Alif lam Maka yang alif lam ini Tolong Dikas Nanti akan kita lihat Contohnya disitu Tidak ada alif lam Ketemu dengan alif lam Maka yang alif lam Diapakan Dikas Sebagai apa Mudofon Jadi kita Untuk hari ini Kita hampalkan Satu kaedah ini ya Mungkin Alif lam Ketemu dengan Alif lam Maka Harokat Yang Kedua ini Mengikuti yang Alif lam Dan kaedah yang kedua Tidak ada alif lam Ketemu dengan yang ada Alif lam Maka yang Alif lam ini Mesti biar Kas Nanti ini Kita Akan temukan lagi disini Kita lanjutkan Dari sekarang Lurah Tuhadisnya Sudah selesai Sekarang Kita masuk Fawa Itu Mustan Batutun Minal Hadisil Awali Minal Hadisil Awali Tahu alasannya Al-hadisi Kenapa Kasroh Ada Ruf J Al-Awali Kenapa Kasroh Mengikuti Mengikuti Alif lam Yang sebelumnya Al-Awalu Angka satu Bacanya apa Al-Awalu Atau kalau kita disini Karena faedah Berarti nanti Al-Ula Al-Faidatul Ula Al-Ula Asaniyatu Asali Satu Al-Hadisu Dalilun Apa Al-Hadisu Dalilun Al-Hadisu Dalilun Al-Hadisu Isim bukan Kenapa Dalilun Isim Bukan Tahunya Dari mana Tapi Tarunya Kelihatan Nanti Gimana Kita Tahu Isim Dari mana Tapi Kita Gak Tahu Tapi Dia Memang Ada Tarunya Dalilun Bacanya Karena Nanti Pembahasan Apa Ya intinya Kalau bukan Fi'il Isim Nanti Kita Mempelajari Macam-macam Isim Jadi Dalil itu Adalah Isim Karena Ada Tan Cuma Masalahnya Kita Gak Tahu Tan Tahu 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 Nah inilah Yang namanya Kebalikan Dari Ini Tahu Ini kan Aliflam Ini Tidak ada Aliflam Tertemu dengan Aliflam Sekarang Yang baru Kita baca Itu Kebalikannya Kebalikan Dari ini Apa itu Ada Aliflam Ada Aliflam Isim Yang ada Aliflam Ketemu Dengan Apa Yang Tidak Ada Aliflam Ya Nih Isim Yang ada Aliflam Ketemu Isim Yang Tidak Ada Al-Hadisu Kenapa Kita baca Dukmah Pertama 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 kan Terus Dalilun Dalilun Kenapa Kita baca Dukmah Ya Dalilun Kita baca Dukmah Karena Dia Sebagai Kobarnya Jadi Jadi apa Nanti Nanti kalau Istilah Nahu Ada Moktadat Moktadat Itu yang Awal Terus Kobarnya Intinya apa Intinya Kalau kita Maksudnya Belum Belum Terlalu Paham Istilah Moktadat Kobar Kita Buat Intinya Saja Ada Istim Yang ada Alif 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 Ketemu Yang Istim Tidak Ada Alif 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 Maka Istim Yang Tidak Ada Alif Alif Ini Diapakan Silo Maktumah Namanya Apa Tadi Ko 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 B Namanya Ko Ko Ini adalah bentuk yang pertama Bentuk yang pertama apa? Aliflam ketemu Bentuk yang kedua Isim tidak aliflam Maka aliflamnya kas? Seperti untuk pilih namanya nanti Terus bentuk yang ketiga Aliflam Ketemu isim yang tidak ada aliflam Namanya mutadak o Isim yang tidak ada aliflamnya Berharapkan apa? Tinggal bentuk yang terakhir Untuk bentuk yang keempat Apa ini namanya? Bentuk yang keempat apa? Aliflam Aliflam sudah Tidak ada aliflam ketemu aliflam sudah Aliflam ketemu dengan tidak ada aliflam sudah Tidak ada aliflam Tidak ada ketemu tidak ada aliflam Iya bagus Tidak ada aliflam ketemu dengan tidak ada aliflam Ini yang tadi ditanyakan bapak tadi Jam kuniatin tadi Itu rinciannya lebih banyak Ada dua rincian Jadi bentuk yang keempat apa? Jadi tidak ada aliflam ketemu tidak ada aliflam Nah nanti rinciannya ada dua Apa ini? Kita baca alif dulu ya Alif Ya Sekarang Tidak ada aliflam ketemu tidak ada aliflam Ini kita hilangin semua Jadi apa? Jadi Hadi sun Awal Awal Kan gini ya Hadi sun Awal Sama Hadi sun awal Hadi sun awal Sama Nah ini nanti ketemunya sifat Sifat Tapi kalau yang tadi jam kuniatin Jam kuniatin Jam kuniatin Jam kun apa? Niatin Ini sebagai mutuf milai Sebagai apa mutuf? Kenapa? Karena dia bukan sifat Kalau ini sifat Kalau ini mutuf Saya simpulkan Biar tidak terlalu bingung Ngabarannya Kalau Tidak ada aliflam Ketemu dengan apa? Tidak ada aliflam Ada dua kemungkinan Tidak ada aliflam Ketemu dengan tidak ada aliflam Kemungkinan pertama apa? Untuk? Rumah Sebagai apa? Sifat Sifat Kemungkinan yang kedua adalah Kas 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 Nanti insya Allah empat bentuk ini akan kita pelajari sampai benar-benar paham Kalau empat bentuk ini sudah kita pelajari dengan baik Nanti insya Allah minimal bisa membaca 50% benar-benar Nanti insya Allah akan banyak kita ulangi lagi, kita ulangi terus sampai benar-benar paham Kalau ini kan gampang ya, kemungkinannya kan satu Sifat, mengikuti Ikuti sebagai sifat ya, ini sebagai sifat kan mengikuti Kalau bentuk yang kedua, tidak ada alif lam, ketemu yang ada alif lam Maka yang alif lamnya apa, kas sebagai mutopon Bentuk yang ketiga, ada alif lam, ketemu dengan tidak ada alif lam Maka yang tidak ada alif lam, ini berharapkan apa? Sebagai khobat, istilahnya Terus, tidak ada alif lam, ketemu ketiga ada alif lam, ada berapa kemungkinan? Dua Yang pertama, mengikuti Mengikuti yang sebelumnya Kalau mengikuti sebagai sifat Yang kedua, kas roh Kas roh Sebagai apa? Mudah begini Tanya apa? Yang nomor tiga, yang tanpa alif lam, dengan Yang pakai alif lam, dengan tanpa alif lam, itu apa sudah mengikuti, domahnya mengikuti sebelumnya? Iya, yang nomor tiga Yang nomor tiga, yang nomor tiga ini? Yang nomor tiga ini? Iya, iya Kita domah, langsung dari dom Apa itu juga mengikuti sebelumnya? Oh ini? Iya Kalau dari domnya ini Iya, ini sama-sama domah Mengikuti sama-sama domah Tapi alasannya bukan mengikuti Domah karena dia hobar Dan ini domah karena kan di awal Di awal Karena kalau ini kan mengikuti Alif lam, alif lam Mengikuti ya Mengikuti Jadi mengikuti ini Ini nanti kalau fathat ini ya mengikuti Gitu ya Kalau ini domah, ini juga domah Nah kalau yang ketiga ini gak mengikuti Ini Kenapa? Karena al-hadisu disini Selalu domah Selalu domah Kenapa selalu domah? Kenapa selalu domah? Karena mau berada Berada ya Kalau domah Kalau ini kan gak berada Karena di awal ini Gitu ya Jadi mengikuti Mengikuti yang ini Ini bisa hadisa, bisa hadisu Tapi kalau ini gak mengikuti Mutadak selalu domah Mutadak selalu domah Khobar selalu domah Enak Ini hanya satu harga saja Satu harga saja Satu harga saja Mutadak domah Khobar Mutadak itu apa? Awal 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 kali Ini pertanyaan bagus Ini Ada lagi? Kita lanjutkan Al-hadisu dalilun Hadis Hadis ini maksudnya Adalah dalil Yaitu Ishtiroh Bacanya apa? Ishtiroh Iya Kenapa istiroti? Kenapa kasroh? Karena didahului huruf Jer Ala Itu termasuk huruf Bagus Ala is Piroti Anniyah Anniyah apa ini? Anniyati Bagus, kenapa Anniyati? Kenapa? Kenapa Anniyati? Ala istiroti Anniyati Bentuk keberapa? Bentuk keberapa? Bentuk keberapa? Bentuk keberapaan Tidak dari flam ketemu? Alif flam Namanya apa? Mudokon Jadi ini tidak mengikuti ini Tapi apa? Karena mudokon Jadi istiroti itu kasro Karena didahului Buruk Jerala Ada pun Anniyati Kasro Kenapa? Budokon 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 Jadi istiroti Bintuknya itu adalah Bentuk itu berapa? Bentuk 2 V Jami Bakanya apa? Jami A, Jami U, Jami I Kenapa Jami I Huruf J Itu huruf J yang Mengajarkan Paham ya Dijami I Huruf J itu dikit kok Tinggal dihafal itu dia mau tau artinya Fi, li, min, ila, ala Ka, an, fi Fili Ya kan, dihafalkan Banyak itu Cuma, insya Allah sudah hafal Cuma sedikit ya Fi, jami, il, ah, ma Li, mi Kenapa, ah, ma, ni Untuk nilai Bentuk keberapa Tidak ada Aliflam Ketemu dengan Aliflam Jami kan isin Isin ya Tidak ada apa Aliflam Ketemu dengan apa Aliflam Aliflam Kemudian ada apa Aliflam Untuk keberapa Dua Jadi enak Jadi enak Ada isin Tidak ada aliflam Ketemu dengan Aliflam Yang alif Nanti Tujer terus Insya Allah Nanti ini kita Lajari terus Sering-sering terus Dan nanti Insya Allah Yang sudah bisa kita baca banyak Tidak ada aliflam Terima kasih Asalnya, asal satu isim Ini yang isim Isim yang tidak ada liflan secara asal disukur Disukur Isim yang tidak ada liflan ini apa? Disukur Kecuali yang dilarang disukur seperti ini Awal ini dilarang disukur karena Mangnuk Minasofi Jadi kaedahnya yang penting kaedah kita Nah, kaedahnya apa emang? Isim Bukan, bukan tangrin Bukan sukun, tapi apa? Tamin, apaan? Apa namanya? Isim tidak ada liflan secara asal di apa kan? Tamin Isim tidak ada liflan di Tamin Tapi syaratnya Tidak bersambung Kita, kita ada liflannya gak? Tidak Ada liflannya gak? Tidak Kenapa gak ditambung? Bersambung Bersambung dengan alif lamnya Bersambung dengan isim yang setelah Ini bersambung gak? Tidak Paham sampai sini Jambu Ini kan gak bener-bener ya Jambu, panik bawah Kenapa? Tidak ditangmin Bersambung 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 ini setelahnya Bundof Dan ini Bundofon Dilarang Jadi yang bersambung namanya apa? Bundof Sambungannya Bundofon Dilarang Dilarang Nanti pokoknya kita terus langit terus bersambung dengan sambungannya itu Bundof Bundof Seperti nama 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 Arab Ibrahim, Ismail, Idris Seperti nama laki-laki Yang berakhiran Muawiyah Muawiyah itu Hamzatum Eh Khadija kan Termasuk ya Itu yang tidak ditanggungi Nama berakhiran Oke Sampai sini dulu Sudah ada Nisha Kita tidak sampai sini Karena saya ada jadwal kasian Di muter setelah Nisha ini Sampai sini dulu Insyaallah kita lantikan Nanti di pertemuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh